Intro Halo semuanya, sekarang kita lagi di Jogja Kita mau cobain Suzuki XL7 Hybrid Ya XL7 yang facelift kayak gini Sekarang udah pake teknologi Hybrid Harganya Rp 304,9 juta Buat tipe yang paling mahal kayak gini Di Jakarta Dan Rp 313,000,000 Kalau di Jogja Dengan tampang baru, fitur baru, teknologi baru Dan pake Hybrid Apa ada bedanya? Cek video ini Oke, sekarang kita ada nintir si XL7 Hybrid Dan pertama dan yang paling utama Gue pengen bahas sistem Hybrid-nya Buat yang udah tau gimana cara kerjanya Bagus Tapi buat yang belum tau Sistem Hybrid Suzuki itu sangat sederhana Kalau boleh dibilang ala kadarnya Dibandingkan sama Nissan, Honda, atau Toyota Mereka petiga ngeliat Hybrid Suzuki itu Nggak bakalan insecure Karena cuma ala kadarnya Dan mobil ini Si XL7 Hybrid tidak bisa jalan Pake tenaga listrik aja Kayak Hybrid-Hybrid yang udah gue mention sebelumnya Tapi dia bisa bantu Biar penggunaan bensinnya lebih hemat Jadi dia punya baterai 10Ah Di bagian bawah jok penumpang Sama sistem ESG di mesinnya Nah, dua barang ini Bisa bikin bensinnya tuh lebih efisien dengan cara Satu Dia bisa ngasih dorongan tambahan Ketika engine itu tidak sedang mode efisien Misalnya pas dari diem ke bergerak Atau dari kecepatan rendah Akselasi ke cepatan tinggi Jadi kita bakal ngerasain ada dorongan dari motor listrik atau ESG-nya Yang bakal ngasih tenaga ekstra Tarikan ekstra Tanpa membakar terlalu banyak bensin Ini lumayan noticeable Dan dorongannya tuh halus Karena kemarin kita sempat cobain si Grand Vitara Itu dorongannya agak nyentak Sedikit kurang halus Di XL7 ini lebih halus Padahal mahalan Grand Vitara loh Nah, yang kedua Sistem Hybrid-nya Suzuki Itu bisa bantu buat Matiin mesin Kalau nggak dipake Saat mobilnya berhenti total Ya kurang lebih kayak idling start-stopnya di Honda-Honda gitu deh Jadi, kalau misalnya kita bener-bener berhenti nih ya Mesin bakal mati Tapi kelistrikan kayak misalnya musik, lampu, dan lain-lain itu tetap nyala Karena dia ngambil dari aki baru yang harganya emas dikit lebih mahal Sama baterai, lithium-ion-nya Nah, kalau misalnya lagi mati nih ya Mungkin kalian bakal ngerasain meskipun AC dalam kondisi nyala Dia tuh nggak sedingin kalau engine lagi nyala Ya itu, dalam terkutip, gejala yang wajar Tapi begitu mesin nyala lagi AC-nya bakal dingin seperti biasanya Nah, selain dari Apa tadi? Sistem Hybrid itu Bahwa mobil ini tidak berbeda daripada XL7 Yang biasanya termasuk feeling pedal gas, feeling pedal rem Meskipun dia dari gen braking Tapi, kayaknya nggak mempengaruhi rasa pengeremannya Oh ya, kelupaan soal si sistem auto engine start-stop itu Kalau misalnya Suzuki ini kayak matiin mesin terusnya lain Dia tuh sistem start-stopnya itu lebih halus daripada punya Mazda Tapi, tidak sehalus punya Mercedes-Benz Ya, gue tau Mercedes itu lebih mahal berkali-kali lipat daripada mobil ini Tapi, itu hanya perbandingan sebagai sebuah konteks aja Selebihnya, hampir nggak ada bedanya antara XL7 ini sama XL7 yang kemarin Tapi, bukan berarti hal buruk Maksudnya adalah, peredaman kabinnya masih lumayan baik Bantingannya masih relatif nyaman Lumayan nyaman malah Dan, setirnya tuh masih ringan Jadi, mudah buat manufur dalam kota Dan, belaknya juga lumayan patah Jadi, kalau putar balik itu enak Dan nggak nyusahin Pedal-pedalnya bisa ketakar dengan baik Meskipun ya, apa namanya Tadi, gue bilang dari gen braking Tapi, tidak mempengaruhi feeling pedal remnya Dan, yang paling penting nih Dia masih sebuah package yang menarik di kelas low-huv Karena, baik-baik lagi dengan teknologi hybrid yang Lagi-lagi mungkin ala kadarnya Paling-baik kita bisa bilang punya sebuah mobil hybrid Meskipun, kalau kita tes ya Dari segi konsumsi bensin Sebenarnya, agak Iya sih, dia lebih irit Tapi, irit tuh nggak signifikan Begini, kalau misalnya kita cobain hybrid Toyota gitu Itu kan bisa kayak Selisihnya 5 atau 6 atau bahkan 7-8 km per liter Antara yang hybrid sama non-hybrid Ini selisihnya nggak segitunya Kadang bisa lebih irit Kadang bisa sama aja Bener-bener tergantung sama kondisi lalu lintas Siapa yang bawa, bebannya berapa, dan lain-lain Jadi, kalau misalnya karena punya XL7 yang non-hybrid pun Gua rasa nggak akan terlalu missing out kebanyakan Tapi, kalau kalian mengincel teknologi ya Sebenarnya di sini cukupan aja Dia ada head unit yang udah bisa konek ke Apple sama Antoid Meskipun harus pakai aplikasi tambahan Ada AC digital, model auto, dan ada cup holder yang ada chillernya Dan sekarang dia punya cruise control Sayangnya, bukan adaptive cruise control Kayak misalnya kalau di kelas ini, Honda BR-V gitu ya Dia nggak punya teknologi kayak RM otomatis Lane keep, lane departure Cuma punya cruise control biasa Cuma lagi-lagi, emang harganya paling terjangkau Jadi mungkin ya wajar gitu ya Terus meskipun gue bilang dia lumayan nyaman Dan lumayan kedap suara juga Tapi memang belum se-Mitsubishi Expander gitu ya Tapi balik lagi, harganya memang paling terjangkau Nah, gue sempat tanya ke Suzuki Kan ini garansi baterai 8 tahun ya Kalau misalnya kita beli mobil baru Beli ini baru, mungkin nggak ada masalah Baterai masih garansi Mobilnya masih sehat Cuma misalnya begitu mobilnya udah pindah tangan Ke tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya Dan ketika garansinya habis nih Terus misalnya baterainya rusak Kenapa-napa Kan wajar kalau kita ganti baterai baru Biar mobilnya sehat lagi Bisa nggak? Baterainya dicopot aja Dan mobil ini berjalan seperti biasa Gue tanya ini ke Suzuki Dan Suzuki bilang Sebenernya bisa Paling ada lampu check engine aja Yang nyala di instrumennya Jadi ya kurang lebih jadinya kayak XL7 biasa non-hybrid gitu Kalau kita berjalan dengan melepas sambungan Atau kabel baterainya Ya, jadi itu dia test drive Suzuki XL7 yang hybrid Jadi apakah ada perubahannya bener-bener besar dibanding sama pendahulunya? Mungkin nggak ya Tapi bukan berarti hal buruk XL7 udah jadi produk yang value for money Dengan harga yang terjangkau Kita dapat mobil yang nyaman Kedap Bantingannya empuk Dan irit bensin Nah, sebenernya Kalau soal irit-iritan XL7 biasa tanpa hybrid Juga udah lumayan irit Tapi ditambah teknologi hybrid ini Memang ada selisih Dia lebih irit Tapi apakah Selisih harga sama keiritannya itu pantas? Ya, balik lagi ke pilihan kalian Kalau kalian rela ngurus hybrid-hybritan Terutama kalau beli bekas ya Pak Ambil yang hybrid Tapi kalau belum rela ngurus hybrid Yang biasa juga udah bagus banget Oke, thank you udah nonton Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe Dan terima kasih untuk adit dari Autodriver Yang megangin kamera